Hai, selamat siang semuanya di hari Senin, di bulan Maret. Komplit semua mengawali hari-hari kalau kita mengawali segala sesuatu harus dengan semangat. Apalagi karena saya menemani Anda di acara Rupi. Go, Ligret! Apa kabar Daniel? Sehat ya? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan ya semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita ke bitang tamu kita hari ini, mozak dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot bag yang datang dari dunianya. Tamu pun dari dunia, Maya. Ya karena ini berjauhan ya, berjauhan semua jauh. Lihat kan gak ada apa-apa di sekitar saya maka kita pakai helm dulu ya biar bisa melihat ekspresi Q seperti apa. Berita hot di pojokan yang pertama ini adalah siapa dulu ini? Tentang, oh ada postingan dari Anonim. Namanya Anonim. Inyat banget ya ini dia bikin aku namanya Anonim terus cerita bahwa dia itu dulu temenan sama Nisa Sabian dari sejak SMK katanya. Dia bilang Nisa itu orangnya gak sombong ya, terus dari dulu emang sudah hit sering-sering muncul di pensi-pensi gitu. Terus bahkan banyak yang ngefans juga sama Nisa, ini tulisannya kecil ya ataupun untuk aku udah baca jadi aku rangkum aja ya kan gitu. Pokoknya dia itu bercerita hal yang baik lah tentang Nisa sebagai temen yang pernah satu sekolah gitu. Tapi dia namanya Anonim gitu ya. Nah ini yang menarik adalah ceritanya. Pokoknya dibilang Nisa itu sampai sekarang begitu terkenal juga gak pernah sombong. Jadi makanya si temen ini, si Anonim ini merasa kaget dengan pemberitaan yang terbaru seputar Nisa Sabian. Coba kita lihat komentar netizen inilah yang menarik untuk dibaca ya. Karena ini berisi analisa-analisa yang kadang-kadang kejulitannya juara satu aku mengapa ya kalau dibandingkan netizen. Menurutku dia teman yang sangat baik, tapi bukan wanita yang baik. Kalau wanita baik itu tidak akan merusak sebuah rubah tangga dengan alasan apapun katanya gitu. Ya baiklah aku juga gak tau emang si Ayus itu bener ya udah ngaku apa gitu ya. Baik lanjut saja kalau begitu kan komentar netizen selanjutnya. Yah di prank semua sama si Nisa nih gak orang tuanya gak keluarganya gak tau-tau. Astaga baik lanjut kita bacakan. Mungkin ini Nisa yang ketik. Habis namanya Anonim ya gitu. Oke lanjut ada lagi gak komentar netizen bunyinya. Klarifikasi kapan deh Nisa katanya gitu kan udah Ayusnya yang klarifikasi. Ya kan apa perlu-perlu pengen denger suara Nisa kali ya. Lanjut ada lagi gak ada. Kalau gitu kita lanjut ke berita pojok yang selanjutnya. Ini adalah tentang Natasha Willona. Ya kan ini dari Lampeturah juga. Kan kemarin tuh rumah tangganya Stephen Willem sama Celine kan emang lagi apa sih. Lagi gak jelas gitu lah gitu ya. Celine keluar dari rumah apalah apalah sementara Stephen Willem ini kan satu senetron. Sama mantannya yaitu Natasha Willona. Makanya orang pada bingung apakah kerenggang rumah tangganya Celine dan Stephen itu ada kaitannya sama Natasha Willona. Apakah CLBK apakah 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 gitu ya. Apalagi kalau di wawancara tuh kan suka gak jelas-gak jelas gitu jawabannya. Tapi postingannya lagi ngadu nangis. Postingan temennya dia lagi ngadu nangis tuh si Celine. Jadi ada apa ya kan. Nah apalagi ini ada yang foto cekrek-cekrek dari jauh si Natasha Willona. Ini lagi makan sama cowok. Tapi kalau dari terawang dari jauh untungnya cowok itu kalau dari jauh pun gak kelihatan mirip sama Stephen Willem. Kayaknya ini cowok yang namanya Kevin-Kevin itu ya. Kevin siapalah itu pokoknya namanya Kevin nih kalau gak salah ya. Oh ada tayangannya bahkan ada videonya bukan cuman oh netizen mulai beraksi dengan hengpong-hengpong jadu. Coba kita lihat yang berikutnya. Itu kemarin juga ada survei ya mengenai katanya netizen Indonesia itu adalah yang paling gak sopan. Mungkin gak sopannya salah satunya adalah suka ngambil gambar orang terus dibikinin konten TikTok lagi itu gak sopan banget. Ya coba deh ya tapi ya ya gitu deh tapi ya kadang seru juga tapi ya gimana. Coba kita lihat komentar netizen bujinya adalah kayaknya bukan kalau Stephen ini mah kok gendut gitu. Gak sopan ya fisik ngatainnya ini gak sopan juga. Lanjut berikut Natasha sama Stephen. Ini lagi spekulasi udah jelas buram gitu fotonya ya kan. Lanjut berikutnya. Udah kaget udah udah kaget sangkanya Willow sama Stephen. Oh udah kaget sangkanya Willow sama Stephen. Eh tapi tuh jangan-jangan ya motra juga temen-temennya sendiri kali ya. Untuk klarifikasi nih loh bukan sama itu sama cowok yang lain sejadi juga gitu ya. Lanjut komentar netizen. Willow Kevin Marsing katanya gitu kali ya. Lanjut lanjut ada lagi ada lagi. Mendingan kita undang aja deh Willow nanya masih sibuk syuting. Ini yang mana sih Kevin? Oh yang baju pink itu. Ya kayaknya sih kalau dari jauh yang foto remang-remang burem itu ya kayaknya lebih mirip ini daripada Stephen William. Karena kalau Stephen William itu kan putih banget ya kayaknya tembus pandang gitu. Maka yang putihnya putih banget gitu. Ini loh cowoknya ya kayaknya. Nah kalau ya kan ya kan beda kan. Itu kan Stephen William itu putih banget. Putih banget gitu ya. Terus rambutnya pirang lagi gitu.